Kali ini dunianya miring dong guys, liat tuh Oh my god Liat guys, pohonnya semuanya miring Nah, gini guys, mudah jadinya ya Widih Oke, let's go kali ini kita kan coba tebangin semua pohon-pohon ini ya Eh, chill, chill Coba liat itu chill Halo semuanya, balik lagi sama aku Feris Oke guys, di video kali ini Kita bakal bermain Minecraft lagi ya guys ya Dan kali ini Wah, liat guys Kali ini dunianya miring dong guys, liat tuh Oh my god Liat guys, pohonnya semuanya miring Iya, Pak Feris, kenapa bisa miring gini ya Gravitasinya aneh banget Iya, chill, gravitasinya aneh banget ya di dunia ini Liat guys Wah, liat tuh guys, semuanya miring dong Dan kita juga miring guys Waduh, bisa gitu ya Liat tuh Oke, dan kali ini kita akan bermain Minecraft Tapi dunianya miring ya guys ya Liat tuh, miring semua dunianya Dan apakah nanti kita bakal bisa menyelesaikan di dunia ini guys Pastikan kalian nonton sampai akhir ya guys ya Oke, let's go Kali ini apa yang harus kita lakuin ya guys Bang Feris, gimana kalau kita kali ini nebang kayu aja Bang Feris Oh iya, chill ya Gimana kalau nanti kita membuat rumah, chill Wah, bagus tuh Bang Feris Soalnya aku pusing banget kalau kayak gini Iya, chill sama Aku juga pusing Makanya kali ini nanti kita akan juga membuat rumah ya guys ya Di sekitar sini guys Oke, let's go Kali ini kita harus mencari kayu nih guys Banyak-banyaknya ya guys ya Nah, kita sebelum itu harus mencari dirt dulu guys yang banyak Buat jalan ya guys ya Oke, let's go Abis itu kesini Lalu kesini guys Oke Nah, seperti ini ya guys ya Biar nanti kayunya itu gak jatuh ke bawah coy Nah, udah nih guys Lalu kita tinggal tebang aja deh kayunya Gini guys Nah, gini guys Mudah jadinya ya Widih Widih Oke, let's go kali ini Kita akan coba tebangin semua pohon-pohon ini ya Iya Bang Feris Aku disini juga tebang pohon nih Oke, chill Apa tuh? Felix has arrived Hah? Siapa itu Felix? Kok namanya sama kayak aku ya? Aku kan Feris Itu tadi Felix Lah iya Bang Feris Siapa ya Feris itu? Iya, chill Eh, chill, chill Coba liat itu chill Lah, itu siapa Bang Feris? Gak tau Lah, apa jangan-jangan itu si Felix dah Wah, iya Bang Feris Mungkin aja itu si Felix Tapi kok dia bisa bawa pesawat itu ya? Iya, chill Aneh banget lah Kok dia bisa bawa pesawat ya? Oke, kita coba akan liat guys Oh iya guys Dia bawa pesawat terbang Dan bentar guys Oh, ternyata Felix itu Dia bisa menjual guys Liat tuh Selain menjual Dia bisa membeli juga guys Liat disini ada Bibit tanaman guys Ternyata bisa dijual Harganya itu 10 dolar ya guys ya Dan ada apa nih guys? Kentang matang Itu harganya 150 dolar Wih, mahal banget ya Dan ada kue juga 1000 dolar dong harganya Wih, di guys Lalu disini kita bisa beli apa nih guys? Ada spawn eggs Berapa ini harganya ya? Coba kita beli guys Wih, mahal banget dong guys Harganya 10.000 dolar guys Wah, dan disini ada pohon juga Wih, mahal-mahal guys Ternyata guys Yang harganya 500 dolar pun Gak ada ya guys Yaudah Felix Nanti kalau aku mau punya duit banyak Aku bakal beli Daganganmu deh Felix Oke Felix Siap Nanti tinggal hubungin aku aja ya Aku nanti langsung datang kepadamu Dan Menyiapkan dagangannya Oke Felix Baik, terima kasih Oke Yaudah kali ini kita lanjut Mending kita lanjut Mendebang pohon aja dah Yaudah Cil Kita lanjut Cil Oke Bang Ferris Disini aku juga udah bikin casing table Oh iya Cil Oh kamu sudah bikin pikir juga ya? Iya Bang Ferris Yaudah Cil Mending kamu cari Batu sebanyak-banyaknya Cil Oke Bang Iya nanti batu itu Digunakan untuk Membuat terus-terus gitu Cil Oke let's go Kali ini kita akan coba Mencari kayu yang lebih banyak ya guys Disini guys Lalu nanti kita akan coba Cari lokasi untuk Membuat rumah guys Agar kita gak pusing guys Soalnya kalau kayak ini pusing guys Kita belum mempunyai tempat tinggal Oke let's go Dan kali ini kita akan coba Lihat ya guys Kita bagusnya Bikin rumah dimana nih Eh bentar guys Di bawah itu ada apa guys Itu sepertinya ada Wondering Trader dah Mungkin nanti kita akan Coba kesitu Dan kita harus turun kesitu Gimana cara kita turun kesitu ya Kalau kita lompat Bisa gak guys Coba kita akan coba loncat ya guys Saya dari sini guys Oke let's go Lompat Yo let's go Ya mati dong guys Oh my god Lah barangku hilang dong No Barangku hilang guys Waduh gaut banget coy Yah Barangku ada disana semua Yah guys Sepertinya Kita gak bisa terjun kesitu dah Hmm Gimana ya Waduh Cil-Cil Kamu punya kayu gak Cil Aku minta dong Cil Ada nih Bang Faris Aku mau punya kayu Ya Cil Aku mau bikin shovel Cil Untuk Biar mudah Menghancurkan tanah-tanah ini Mana kayunya Aku minta dong Cil Ini Bang Faris Oke oke let's go Terima kasih ya Cil Ya Disini juga ada kayu guys Kita ambil aja Dan ini nanti kita jual deh guys Oh bentar guys Kita jual guys Halo Felis Aku mau jual sesuatu nih Bentar Kita akan coba jual Kita punya apa tadi guys Oh ini guys Akasia ya Oh Bridge chapling Wih berhasil guys Liat Duitku menambah menjadi 520 dolar dong guys Wih dih Berarti duitku menambah 20 dolar guys Wah lumayan ya ternyata ya Oke lah nanti Pokoknya kita akan Kumpulin uang Sebanyak-banyaknya guys ya Oke guys Dan kali ini Liat aku sudah Full set stone armor nih guys Dan Sepertinya ini gak guna guys Kita buang aja ya Oke let's go Bang Faris Bang Faris Coba kamu kesini dah Apa ini Bang Faris Hah kenapa Cil Sini coba lihat tuh Apa Cil Wih apa nih guys Oh ternyata ada Teka-tekia guys Wah ini berapa nih 2 tambah 2 Wah guys Coba kalian jawab guys 2 tambah 2 itu Berapa ya guys ya Selain kalian menonton Video Minecraft disini Kalian juga bisa Belajar matematika ya guys ya Dan itu dia 2 tambah 2 itu Berapa guys Coba kalian komen Di kolom komentar ya guys ya Nanti kalau hasilnya yang benar Aku bakal kasih love guys You guys Buran kalian komen sekarang juga 2 tambah 2 itu Hasilnya berapa Oh iya guys Dan jangan lupa Kalian klik tombol like juga ya guys ya Agar aku tahu Berapa banyak yang jawab Pertanyaan nanti Oke let's go guys Kita akan coba cari lagi Kita akan coba cari kayu lagi Cil sebanyak-banyaknya Oke Mab Fari Ayo let's go Kita cari kayu Ya Cil Oke kita akan coba cari Kayu sebelah sini ya guys ya Kita ambil kayu sebanyak-banyaknya Pokoknya guys disini guys Oke ini dia Hop Let's go Nah itu dia disini Uh masih ada guys Oke itu dia di atas ya guys ya Kita akan coba naik Mungkin nanti menggunakan ini guys Oke kita naik Hop Waduh habis guys Kita kali dulu ya disini Wah Cil lihat disini Aku sudah mempunyai Banyak banget kayu nih Cil Iya Bang Aku juga Sama Yaudah gimana Kalau kita lanjut Untuk membuat rumah Bang Feris Oke deh Cil Siap Bentar kita ambil dulu Ini crafting table-nya Dan kompornya juga guys ya Oke let's go Kali ini kita akan coba Lihat si Bocil Kamu dimana Cil Bang Bang Sini aku dibawa kamu bang Hah Wah Si Bocil dibawa dong guys Lah kamu kok bisa kesitu Gimana caranya Cil Aku mining Bang Coba lihat disitu Ada lubang mining kan Oh iya kah Mana mana Oh iya guys Waduh ternyata Bocil Membuat lubang kesini guys ya Wih deh keren banget coy Eh bentar Cil Gimana kalau kita jatuh kesitu dah Bisa gak kira-kira Oke let's go Kita akan coba jatuh ya guys ya Oke let's go Wih bisa Cil Bisa dong Coba kamu turun Cil Oke Pak Feris Siap Kamu awas jangan disitu Oke oke Kita akan coba lihat guys Si Bocil akan coba turun Lah Si Bocil mati guys Waduh Waduh si Bocil mati dong Oh my god Wah lihat gak si Bocil turun guys ya Wih berhasil Iya Pak Feris Jangan bentar Disini ada mentoring trader dong Iya Cil Coba kita tanya ya Oh ternyata dia menjual Ini guys ya Apa nih ada kelp Ada Bibit juga guys Dan pokoknya ini ya guys ya Tapi gak guna guys Lihat Tapi masa kita harus membeli dengan emerald Untuk mendapatkan ini guys Waduh gak guna banget guys Wah sekem kamu Ya jatuh dong dia Waduh gajan banget Oke let's go Nah sini aja Ayo let's go Kita luasin dulu tempatnya Cil Oke Pak Feris Kita akan coba luasin ya Iya Cil Oke kita akan luasin ya guys Belan sini guys Kita akan coba luasin Dan kita akan coba Membuat rumah disini guys Wah kira-kira Seperti apa nanti rumahnya ya Oke guys Dan lihat disini Tanahnya sudah rata dong Lihat tuh Dan disana juga Bocil sudah mulai membuat nih guys Bang Feris Aku minta kayunya dong Bang Feris Aku kekurangan kayu Oh kamu kekurangan kayu Cil ya Nih nih ambil aja nih Aku mempunyai banyak nih Cil Oke Bang Feris Terima kasih Disini aku akan coba lanjutin Membuat rumahnya Oke Cil Yaudah kamu yang bikin rumah ya Aku akan coba lihat-lihat dulu guys Di sitar sini Waduh guys Aku penasaran kalau kita jatuh itu Kayak gimana ya guys ya Kita coba jatuh aja guys Let's go Kita penasaran soalnya guys Oke Lah Seperti ini doang dong guys Kok aneh banget dunianya Oh my god Kayak seperti void gitu guys Ternyata di bawah situ Wah jadi gitu ya guys ya Wah aku jadi penasaran nih guys Gimana kalau abis ini Kita jelajahin dunia ini semua deh guys Dari ujung sana Sampai ke ujung sana guys Kira-kira ada apa ya guys ya Dan juga Hmm kira-kira itu Di D.N. ada apa ya guys Aku penasaran banget guys Apakah nanti D.N.nya juga miring Aku penasaran guys Oke nanti kita akan coba jelajahin ya guys Bersama si Bocil Waduh ini mana lagi airnya Gak kelihatan guys Airnya guys Oke dah kita langsung lompat aja Sini Hop Let's go Wih bisa guys Yeay let's go guys Oke kita akan coba lihat si Bocil udah sampai mana Lah sampai sini dong dari tadi Mana Cil gimana Bentar Bang Feris Coba kamu ratain tanah ini dah Oh oke ratain tanah ini ya Oke let's go Mudah banget Oke kita akan coba bantuin si Bocil Untuk meratain tanah ini guys Oke Lah Cil ini kok gak sama Cil Lihat nih Gak sama dong Lihat nih kayunya Oke sudah guys Dan gimana nih Cil Lantainya kita Menggunakan papan Bang Feris Oke disini aku punya kaya juga nih Kita ubah menjadi papan Dan kita akan coba Taruh sini guys ya Untuk lantainya cuy Nah udah nih Abis itu apalagi nih Cil Temboknya sepertinya bagusnya Dihiasin apa gitu deh Ini Bang Feris Coba kamu bantuin aku Oke Cil Disini kita akan coba bantuin si Bocil Untuk mendekor rumah ini guys Oke let's go Kita akan coba bantuin Bagusnya gini nih Dekornya guys Oke seperti ini ya guys Dan Oh full semua ya Oke let's go Nah udah guys Oh iya atapnya juga ya Oke kita lubangi dulu nih guys Biar mudah seperti ini Nah kita tutup gini guys Hop 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 Kita tutup semuanya Nah udah guys Jadi lihat di rumahku Wah disini juga dikasih kacak gitu ya Cil ya Iya Bang Feris Aku kasih kacak biar keren Biar lebih modern gitu Wih di keren dah pokoknya Waduh ini kita tutup gini guys ya Oke let's go Udah jadi guys Eh tapi ini kayaknya lubangnya Gini deh Cil Biar besar gitu Cil Nah gini aja dah Lalu di bawah sini kita Ganti dengan batu guys Oke kita akan coba Lubangin dulu ya Oke lihat nih guys Udah jadi dong rumahnya Wih di keren banget coy Oke abis itu disini Aku tadi bawa kompor Dan juga crafting table ya Nah ini kompor kita Taruh sini ya guys ya Dan ini crafting table lagi Udah taruh sini aja dah Nah sini aja guys Oke let's go Wih kasih pintu juga ya Biar aman Cil Iya Bang Feris Eh ini salah Cil Waduh bener sini aku hancurin Oke udah ya Let's go Coba kamu pasang lagi Nah udah nih Bang Feris Sudah bener pintunya Wih ya guys Lihat nih rumahnya Keren banget ya guys Wih di Coba kita lihat dari sini guys Apakah aneh bentuknya Wah aneh banget dong guys Ini kalau kita Gravitasinya normal Itu rumahnya malah Ke atas gitu guys Waduh Padahal ini ke samping coy ya Kalau gravitasinya kayak gini Ke samping ya coy Oke let's go Tapi ini kurang sih guys Harusnya disini Kita ada kasurnya juga Tapi disini kan Kita gak ada domba guys Gimana cara kita menemukan domba dah Oh sepertinya beli tadi bisa Cil ya Iya Bang Tadi beli harusnya Wah iya Cil Tapi uang kita kan Cuman dikit banget Cuman 520 dolar Dan tadi tuh Mahal banget Sampai 2000 dolar Hewannya Iya juga Bang Feris Berarti kali ini kita akan coba Mencari uang yang banyak ya Bang Feris Agar kita bisa membeli domba Iya Cil Eh tapi Aku penasaran deh Cil Gimana kalau kita jelajahi dunia ini Cil Aku penasaran Soalnya tadi tuh dunianya aneh banget Iya kak Bang Hmm Tapi gimana cara kita menjelajahinnya Kan ini susah banget Kalau kita bergerak Eh iya sih Waduh gimana ya Cara kita menjelajahi ini guys Soalnya ini susah banget Kalau kita kesanapun Kita harus menggunakan block guys Oh gimana ya Eh Bang Feris Bang Feris Ini karena lebih mudah Kalau kita pakai Elytra deh Lah iya juga ya Cil ya Waduh tapi gimana cara kita Mendapatkan Elytra ya guys Wah gimana ya caranya Eh bentar Kita tanya pada itu aja Si berdagang Oh iya Bang Feris Coba yuk Sama tanya ya Dagang Oke Cil Sini kita akan coba tanya ya Oh halo pak Apakah kamu mempunyai Elytra Hah Elytra Oh aku punya Ini aku kasih Pasang Elytra untuk kamu Gratis ya Hah Elytra gratis Lah iya dong guys Bener Iya Bang Feris Lihat aku juga dapet Elytra nya Wah iya guys Wah terima kasih ya Sudah memberikan kami Elytra gratis Iya sama-sama Feris Bocil Wah Cil ya Cil Kali ini kita akan coba Jelajahi dunia ini deh Cil Kan kita udah memiliki Elytra Iya Bang Feris Yaudah let's Yuk kita jelajahi Oke let's go Tapi ini gimana ya guys ya Atasnya itu gimana guys Harusnya kan atasnya itu Kesana guys Lihat tuh ada awannya Coba kita akan lompat Lah Oh my god Ternyata miring guys Wih lihat nih Ayo Cil sini Aku udah terbang Cil Wah iya Bang Feris Aku juga terbang Waduh lihat nih guys Ternyata dunianya Seperti itu ya guys Waduh kok aku pusing Banget sih guys Wah lihat tuh guys Ternyata dunianya Seperti ini ya guys Lihat tuh Wih aneh banget coy Kok aku malah pusing ya Lah kenapa guys Lah kenapa tadi Cil Cil Kok aku tadi nabrak awan ya Lah Iya dong Lihat guys Aku bisa terbang di awan Lah Bisa gitu ya ternyata Cil Mana si bocil Cil Cil Coba Cil Kamu nabrakin ke awan dah Kan kamu bisa tertabrak oleh awan Sini 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 Lah tuh Si bocil ketabrak awan Lah jatuh dong dia Lah iya guys Ternyata awan itu bisa dinaikin ya guys Lihat nih Contohnya aja Aku bisa naikin awan ini guys Wih dih keren banget coy Tapi aneh juga ya Oke kita akan coba ke awan sini Lah jatuh guys Waduh untung aja Bentar deh Aku penasaran Coba kita ke atas Apa yang ada di atas guys Oke kita akan coba lihat ke atas ya guys Lah 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 Aku kena damage dong Ya ternyata kita gak bisa di atas guys Waduh kenapa ya Nah Oke Wah ternyata di atas itu seperti itu guys Kita tidak bisa Pergi ke atas guys Nanti kita bukan terkena damage Kayak ada void gitu guys Dan di bawah juga ada voidnya juga dong Waduh aneh banget dunia ini ya guys Gil bocil Mana si bocil Bang bang aku disini bang Wah mana si bocil lah Oh itu dia si bocil Waduh si bocil jatuh guys Mati dia guys Guys Oh my god Gil coba kamu sini bentar deh Gil Oke bang Paris Bentar ini susah banget Nah elitra aja Lihat tuh Waduh Elitra si bocil kayak muter-muter gitu guys Kayak kupu-kupu Waduh Gimana bang Paris Eh coba kamu ikutin aku lah Kita akan coba menjelajah disana Gimana cel kita akan mencari tahu Kira-kira ada berapa biome di dunia ini ya Eh Gimana cel Kamu ikutin aku ya nanti Oke bang Paris Siap Oh iya guys Tapi suruh melanjut Pastikan kalian sudah klik tombol like dulu ya guys Klik tombol like sebanyak-banyaknya Dan juga klik tombol subscribe guys Aku doain kalian ya Klik tombol like Kalian bulan depan bisa mendapatkan HP baru guys Nah yuk guys Bulan kalian klik tombol like Dan juga subscribe sekarang juga Iya guys Bulan kalian klik tombol like Dan juga subscribe ya guys Agar kalian bisa mendapatkan HP baru Nah yuk guys bener kata si bocil Oke let's go Disini ikutin akucil Kita akan coba lihat Yang pertama ini adalah Biome Plants ya guys Oke let's go Dan disini ada Biome Jungle guys Wih dih ada Biome Jungle dong Dan ini ada Apa nih Biome Bridge Mungkin ya Aku Kurang tahu juga sih guys Oke let's go Disini akan coba lihat guys Wih disini ada Biome Desert dong Lihat disana ada Village Wih ya guys Ada Village dong guys Dan disitu ada Biome Apa nih guys Ada Biome Mesa Oh iya ada Mesa guys ya Oke kita akan coba Mendarat di air ini dah Let's go Oh my god Sekarang kita berada Di Biome Mesa ya guys Wih dih Ini Biome yang banyak Emasnya guys Oh my god Aku pusing banget Dari tadi ya guys ya Karena Aneh banget cuy Bentuknya cuy Oke Dan disana sepertinya Ada zombie guys Yaudah kita akan coba Menjelajah ke Biome ini guys Biome apa nih Desert guys ya Dan lihat Kita akan coba ke Village Ini guys Kita akan mampir Ke rumahnya Oke Ini dia Masuk Wih bisa guys Masuk guys Aku guys Oke let's go Lah mana ya Kok disini gak ada kasurnya Dan juga gak ada Villageernya Oh my god Oke dan disini ada High bill Kita ambil aja dah Oke let's go Kita ambil high bill ini guys Lumayan cuy Buat roti nanti ya Wah Jatuh cuy Oh my god Cil kamu dimana Cil Coba Cil mana ya Bang aku disini bang Bentar ini susah banget Nah Coba kamu disini Cil Ke Biome Desert Oke bang Aku nanti akan disitu Bang bang Coba kamu ikutin aku dah bang Hah Kenapa Cil Di atas sana Ada Desert Temple Lah iya kah Wah iya guys Ternyata disitu ada Desert Temple dong Cil gimana Kalau kita kesana yuk Ayo bang Faris Aku penasaran Kira-kira ada apa ya Disana Iya Cil Yaudah let's go Kita akan kesana Oke Let's go Kita akan kesini guys Ke Desert Temple Oke aku udah sampai nih Bentar-bentar Kita harus naik Menggunakan block guys Oke disini kita akan coba naik Waduh Oh Cil Kita naik guys ya Kita akan coba lihat Kira-kira apa yang ada Di Desert Temple ini ya guys Waduh gimana nih Oke Lah lubangnya mana ya Lah mana lubangnya guys Inikah Oke kita akan coba lubangin dulu guys Oh iya guys Ini dia guys Let's go Ini isinya apa ya Lah kosong Bentar guys kok kosong guys Lah iya kosong dong Ini juga kosong kah Lah kosong semua guys Ternyata gak ada isinya Cil Iya bang Faris Ternyata gak ada isinya ya Kok bisa kosong gitu Iya aneh banget dah Kosong guys ternyata Bang Faris Bang Faris Gimana kalau kita pulang aja yuk ke rumah Yaudah Cil yuk Let's go kita pulang Menaruh catku Tinggal 8 lagi Yaudah kita harus hemat Let's go Kita akan coba pulang ya guys ya Hop Wih Let's go Wah lihat guys Disini ada biome jungle ya guys ya Oke kita akan coba pulang guys Kita akan pulang ke rumah Oke let's go Ini dia guys rumah kita ya Kita akan mendarat disini Hop Wih dih Oke let's go Lah si bocir mati lagi dong guys Dia jatuh guys Nabrak tembok dia Oke guys Dan jadi itu dia ya guys ya Ternyata setelah kami jelajahi Tadi itu ada Empat biome ya guys ya Ada biome plants Ada biome jungle Ada biome desert Dan juga ada biome mesa guys Yang terakhir Ternyata lumayan Luas juga ya guys ya Dunia ini Dan tapi agak aneh gitu guys Dunianya guys Bikin pusing dunianya Iya bang Faris Eh bang Faris Tadi aku menemukan kasur Lai bang Faris Di village yang ada di desert Iya kacil Oh iya lu Yaudah kamu pesan disitu aja Wah akhirnya kita memiliki kasur guys Buat tidur Yeay kita bisa tidur Tapi ini kan belum malam Yaudah nanti aja ya Dan liat guys Oh iya aku lupa guys Coba kalian nilai guys Kira-kira berapa nilai Dari rumah yang kita buat ini ya guys ya Liat nih Ini adalah rumah kaca guys Rumah kaca yang ada di dalam tanah Iya nih bang Faris Keren banget ya Iya cil Waduh Coba kalian nilai di kolom komentar ya guys ya Dan kalian kasih like guys Kalau aku sih nilai ini Sembilan guys Soalnya keren banget Iya bang Faris Kalau aku nilai ini seratus Wah si bocil nilai ini seratus ya guys ya Keren banget dah Iya bang Faris Dan ya mungkin cukup sekian dulu ya guys ya Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Sampai akhir ya guys Oh iya jangan lupa klik tombol like Dan juga subscribe Dan nantikan videoku Selanjutnya ya guys ya Oke See you next video guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax